Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu Dimudahkan rejakinya Dimudahkan pula Semua urusan Anda, urusan kalian kawan Yang terpenting kalian sehat selalu Oke Di video kali ini saya sedikit berbagi Pengalaman ke teman-teman pengguna mesin fotokopi Mulai dari speed terendah Sampai speed paling besarnya Sampai 5000-nya, 6570-nya Dan kawan-kawannya Itu masalah Yang sering kali ditanyakan Sama teman-teman pengguna mesin fotokopi-fotokopi Dimanapun saja berada Kemarin ya, saya itu ditanya Bang bagaimana mesin ketika Mesin itu mengalami masalah Tiba-tiba Lampu LCD atau layarnya itu Tiba-tiba Mati Ya Dan kemudian Ada yang masalah kedua Bang Mas Kalau mesin masalahnya itu Cuma Lampu power saja menyalak Layarnya mati Nah Kalau yang pertama itu Menanyakan Mas Bang Kenapa Apa masalahnya ketika mesin itu Bagian Layarnya mati Dan lampu tombol power Itu tidak menyala di Panel mesin fotokopi Nah Itu sebetulnya Ada Tiga Ada faktor Ada tiga faktor Atau ada tiga hal yang perlu kalian tahu Khususnya Para pengguna Mesin fotokopi Nah Seperti yang kemarin-kemarin Yang sudah-sudah Yang sempat Konfirmasi ke saya Bahkan Sempat saya pandu langsung Dengan masalahnya Selama satu minggu Mesin itu Dinonaktifkan Atau tidak Dinyalakan Atau ditinggal pulang kampung Singkat cerita Orangnya datang Mereka buka tokonya Dan tiba-tiba Mesin itu Mati total Panel Tidak nyala Ya Jangankan panel Satu panel itu Power dan layarnya itu Tidak menyala Sementara Sudah diganti Power pun Tetap Hasilnya Sama Mesin itu Tetap mati Nah Langkah kedua Nah itu sudah saya pandu Kawannya Nah itu yang masalah Yang pertama Yang bakalan saya bahas Kedua Biasanya itu Mas Ketika mesin itu Cuma Lampu powernya saja Yang menyala Cuma Lampu power Yang di panel mesin Itu menyala Saya sudah ikut Panduan di Video di Rayuris Katanya Nah saya sudah mencoba Membersihkan Katanya ya Mencoba membersihkan Memori Atau RAM nya Bahkan Playstone Ya Dan masih tetap video Ya Dan masih tetap Mesinnya Tidak ada perubahan Oke sebelum kita lanjut Ke videonya Buat kalian Jangan lupa dulu Menekan Tombol Subscribe Saya hitung sampai 5 juta Satu Dua Tiga Empat Lima juta Oke thank you Buat kalian Kawan Nah ini sudah keringat Saya kawan Saya lupa kasih menyala Di sini Setelah saya menjelaskan ini Saya bakalan Memasang lagi Mengesir ke kalian Diara Memasang Atau mengganti Karet regis Ya Karet regis Oke Langkah yang pertama Seperti pertanyaan yang Pertama ya Komentar yang pertanya Yang menanyakan Konfirmasi gedira Yuris itu Kalau kalian mengalami Seumpama Seumpama Kalian mengalami Itu masalahnya Adalah Mesin kalian Mati total Oke Kalian sudah mengalami Mesin kalian itu Mati total Baik LCD Atau layarnya itu Mati Tidak nyala Kemudian Lampu power pun Yang di panel Itu juga pun Mati Oke Langkah pertama Yang harus kalian Lakukan adalah Kalau kalian mengecek Di mungkin Di youtube Atau mungkin Di google Itu akan Selalu mengarah Pastinya Ke power supply Oke Power supply Yang di samping Seperti yang di video ini Ya Di dalam cover ini Itu ada power supply Oke Power supply Saya yakin Kalau kalian buka cover ini Kalian bakalan tahu Power supply nya Posisinya di mana Ya Ini yang pertama Bakalan saya check Oke Nah Ketika kalian sudah mencoba Mengganti power supply Ya Dan itu masih tetap Mesin kalian itu Matol Tidak ada perubahan Mungkin Langkah kedua Kalau orang awam akan Ketika melihat Tutorialnya di google Atau di Di youtube Youtube ya Seperti yang kemarin Yang saya padu itu Pengalamannya Dia sudah mencoba Membuka membor Awalnya dia buka membor Ya awalnya dia buka membor Katanya ya Waktu saya sudah Video call Nah bahkan Sudah diganti power Dan masih tetap Nah Akhirnya Karena saya Saat itu Tidak di Kasih tahu Bahwa Orangnya sudah Mencoba Menggantikan power Nah Setelah orangnya Ngomong bahwa Sudah digantikan power Ya Nah itu bedanya ya Kalau mati total ya Mati total Pasti larinya ke power Mati total Bisa saja Larinya ke power Cek para cek Setelah Orangnya melakukan Pengecekan Powernya sudah diganti Baru nelpon ke saya Jadi Langsung saya arahkan Konektor Atau tombol on off Nya Apa lagi namanya Tombol On off Nya Itu yang pertama Yang penerima listrik Yang melempar ke power Itu ada di samping Seperti di Video ini Ya Nah ini On off Yang pertama Yang sebelah Dekatnya dengan power Yang Mengonkan kembali Atau membuka Arus listrik Untuk pengantar Ke power supply Ya on off nya Ini on off nya Nah Saya mencoba Mengarahkan beliau nya Pemilih mesin itu Untuk menggantikan On off Yang di samping Atau di dekat Dengan power supply ini Kebetulan orangnya punya Alhasil Alhamdulillah Mesinnya sudah Ready Oke Nah itu masalah yang pertama Ketika kalian mengalami Mesin kalian Mati Total Jangan dulu Ganti power Tapi kalau untuk mengecek Supaya kalian cepat tau Masalahnya Supaya mengerucut Persoalannya adalah Kalian harus mencoba Mengetes Gantikan power Mau power nya 1.10 2.20 Sama saja Itu gak ada persoalan Kecuali tipe Generasi 6.5 70 Dan kawan-kawannya Kalau Kalau generasinya 6.000 Dan Kawan-kawannya Itu tidak ada persoalan Kalian mau pakai Screen nya yang 1.20 Mau 1.10 Mau 2.20 Hajar saja Itu tidak ada masalah Beda Ini dengan Mesin-mesin Generasi 6570 Dan yang lain-lainnya Kecuali tipe Generasi 6.000 Nah itu langsung Kelar Nah kita kembali Ke masalah yang kedua Pertanyaan Atau komentar Yang kedua Yang menanyakan Konsultasi ke saya itu Bang Dira Yuris Ini mesin saya Cuma Menyalah Lampu power Ya tiba-tiba Mati Si layarnya Oke Ada dua hal Yang perlu dilakukan Adalah Kalau Kalau si Lampu powernya itu Menyala Otomatis power Saya rasa Kemungkinan kecil Bermasalah Ya Bukan saya nunjuk Bahwa powernya berusak Tidak ya Kemungkinan kecil Ya Kemungkinan kecil Terus apa langkahnya Langkahnya adalah Yang pernah saya lakukan Di lapangan-lapangan itu Membuka Atau Melepas Yang namanya Bagian belakang Membuka Kalian buka Penutup Membor Ya Nah coba Kalian lihat Di video ini Itu saya melakukan Kalian bisa Melakukannya Membersihkan Memorinya Kalau mesin Kalian menggunakan Dua RAM Kalian bersihkan Memori atau RAM Sama saja kawan Kalian bersihkan Menggunakan kertas Seperti di video-video Sebelumnya Yang saya lakukan Membersihkan Menggunakan Kertas Membersihkan Menggunakan Penghapus pensil Itu juga pun Boleh Nah disitu Nah seperti di video ini Disitu ada memori Kalau kalian menggunakan Dua memori Kalian bersihkan Dua-duanya Memorinya Kemudian Setelah itu Kalian juga Lepas Place dimnya Itu namanya Place dim Kalian juga pun Bisa melakukannya Untuk Membersihkannya Kalian bersihkan Si place dimnya Ya Nah jalur Kabel yang tiga Itu Yang tiga kabel itu Itu juga Kalau dia putus Itu Lampu Lampu LCD LCD itu Mati juga Kawan Itu jalurnya Kesitu Karena saya pernah Coba Kalau kalian Tidak percaya Kalian ragu Coba kalian Cabut kabel Yang tiga Itu Yang di memori Baru kalian Onkan mesinnya Nyala Atau tidak Gitu Itulah Langkah Yang saya lakukan Di konsumen Saya belum Pernah Sepengalaman Saya Saya tidak Pernah Mengganti Membor Ketika Masalahnya Itu Cuma Lampu power Yang menyala Si panel LCD nya Itu mati Saya belum Pernah Menjumpai Atau belum Pernah Saya mengganti Namanya Membor Tapi Ketika Kalian Sudah Mencoba Mengganti Membersihkan RAM nya Kalian sudah Mencoba Membersihkan RAM nya Dan tidak Ada perubahan Coba Langkah Kedua Kalau kalian Punya Dua mesin Kalian Dengan Tipe yang Sama Yang mau 6060 20 50 20 Sama Saja RAM nya Nah Kalian Coba Tukarkan Si Memorinya Atau RAM Kalian Tes Kalau Kalian Sudah Mencoba RAM Kalian Lakukan Dengan RAM Mesin Yang Sudah Ready Kalian Coba Dan Itu Tetap Tidak Nyala Tidak Nyala LCD Kalian Sudah Tes Juga Play Dim Kalian Colok Kalian Oper Dan Masih Tidak Nyalah Mungkin Kemungkinan Besar Bisa Masalahnya Larinya Ke Membor Tapi Langkah Langkah Itu Kita Harus Lakukan Dulu Sebelum Kita Mengganti Membor Sebelum Kita Mengganti Membor Kebanyakan Ada Beberapa Tempat Yang Saya Lakukan Itu Cuma Rata-rata Memorinya Yang Bermasalah Suatu Ketika Tahun 2021 2021 Sepertinya Tahun 2021 Itu Saya Sempat Mengalami Mesin Itu Kondisi Menyala Mesin 6000 Kondisi Menyala Tiba-tiba Orangnya Langsung Cabut Listriknya Colokan Listriknya Colokan Mesinnya Langsung Dicabut Tanpa Mematikan Mesin Tanpa Mematikan Di Tombol On-off Mesin Akhirnya Saya Datang Kemari Cuma Sebelumnya Saya Menanyakan Sebelum Saya Berangkat Bu Pak Ini Masalahnya Kenapa Tiba-tiba Seperti ini Supaya Apa Kalau Dia Tidak Jujur Saya Setengah Mati Supaya Cepat Supaya 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 Didapat Apa Masalah Awalnya Ternyata Masalah Awalnya Menurut Ibunya Si Langsung Cabut Listrik Tanpa Mematikan Di Tombol On-off Mesin Akhirnya Dia Kerusakannya Itu Sama Yang Menyala Itu Cuma Lampu Power LCD Itu Mati LCD Mati Si Lampu Power Saja Yang Menyala Cek Karena Kebetulan Ada Ronsokan Ada Mesin 6000 Yang Ronsokan Yang Bahkan Sudah Hancur Saya Lihat Ada Memorinya Akhirnya Saya Cabut Memorinya Saya Bersihkan Saya Pasang Alhamdulillah Aman Jadi Rata-rata Seperti itu Yang Saya Dapatkan Ketika Mesin Kali Mesin Yang Saya Dapatkan Di Lapangan Itu Cuma Laku Power Menyala Rata-rata RAM Atau Memorinya Yang Kena Ketika Kalian Sekali Lagi Ini Saya Ingatkan Ketika Kalian Sudah Mencoba Ambil Memori Di Mesin Yang Kondisi Ready Kalian Oper RAM Dan Masih Mengalami Itu Boleh Kalian Teskan Membor Oke Kalau Kalian Memasang Membor Dari Mesin Yang Satu Ke Mesin Yang Bermasalah Ingat Kalian Ikutkan Cabut Konter Karena Itu Pasangan Dari SN Mesin Nanti Malah Error Lain Kawannya Dia Tidak Sinkron Pasti Akan Mendeteksi 3 Berapa 3 2 5 3 Berapa Itu Mendeteksinya Antara SN Dengan Konter Itu Tidak Sinkron Seperti Itu Bang Oke Supaya Tidak Terlalu Panjang Bacot Mungkin Seperti Itu Ini Sekedar Menjawab Komentarnya Kawan Kawan Baik Yang Nge-chat Ke Saya Baik Yang IG Lewat IG Lewat Facebook Lewat Youtube Lewat WA Oke Mungkin Seperti Itu Mudah-mudahan Video Ini Bermanfaat Buat Pengguna Mesin Fotokopi Dimanapun Saja Berada Saya Mohon Dukungan Kalian Untuk Menekan Tombol Like Buat Kalian Yang Baru Berkunjung Bergabung Ke Channel Ini Yang Baru Menemukan Channel Lira Yuris Kalian Boleh Bantu Saya Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Kalian Nyalakan Lonceng Supaya Kalian Mendapatkan Notifikasi Setiap Jam 5 Saya Publik Video Oke Oke Seperti Itu kan Terima Kasih Banyak Buat Kalian Kalian The Best Gokil Mudah-mudahan Kalian Sehat Tetap Standby Menunggu Orderan Kopian Oke Next Sampai Jumpa Di video Video Selanjutnya Salam Dari Alam Semesta Cuk